Alhamdulillah, semua berdoa terhadap Allah, Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar Terdengar suara takbir yang bergema di ring 7 Marvel Stadium Melbourne, Australia Dimana tempat tersebut dipadati lebih dari 40 ribu penonton Luar biasanya, kalimat takbir digemakan sang juara dunia kelas ringan tak terkalahkan Yaitu David Honey, ketinju asal Amerika Serikat tersebut Dengan gagah berani merontokkan pemegang 4 gelar tinju kelas ringan George Kambosos David Honey akhirnya memborong 4 gelar milik George Kambosos Dengan ditambah 1 gelar miliknya yaitu Sabuk WBC Maka kini David Honey memegang 5 gelar kelas ringan tinju dunia Teriakan takbir digemakan David Honey saat ia diwawancara Dimana wawancara ini wajib dilakukan bagi para juara usai mengalahkan lawannya Sang pewawancara bertanya, David Honey anda menjadi juara tak terbantakan di era 4 Sabuk Apa yang ingin anda katakan? Sontak jawaban David Honey sungguh mengejutkan David Honey memulainya dengan kalimat hamdalah dan kemudian bertakbir 2 kali Sekaligus diikuti oleh timnya Sekilas info, David Honey kini menganut agama Islam Ia mu'alaf pada April 2021 David Honey juga mengikuti jejak juara tinju kelas dunia berat Seperti Muhammad Ali dan Mike Tyson yang telah lebih dulu menjadi mu'alaf Terima kasih telah menonton!